Jardik, Rencana Besar Jogowi Karap Harta Karun Terbesar Keenam Dunia Indonesia ternyata memiliki sumber harta karun tambang yang menduduki peringkat terbesar keenam di dunia Sumber harta karun tambang ini yaitu bauksit Komoditas yang bisa diolah menjadi produk aluminium itu tentunya akan mendulang penerimaan negara jauh lebih besar lagi bila dibangun industri hilirnya Pasalnya dari bauksit bisa diolah menjadi alumina lalu aluminium lalu produk-produk jadi lainnya sebagai komponen atau bahan baku bangunan dan konstruksi Peralatan mesin, kelistrikan, transportasi, barang tahan lama dan lainnya Dengan memiliki cadangan bauksit terbesar keenam di dunia Indonesia harus bisa memanfaatkan peluang ini seoptimal mungkin Tidak hanya menjual barang mentah namun juga produk jadi bernilai tambang berkali-kali lipat Berdasarkan data buklet bauksit 2020 Kementerian ESDM mengolah data USGS Januari 2020 Jumlah cadangan bauksit Indonesia mencapai 1,2 miliar ton atau 4% dari cadangan biji bauksit dunia yang sebesar 30,39 miliar ton Ada pun pemilik cadangan biji bauksit terbesar di dunia yaitu Guinea mencapai 24% Lalu Australia menguasai 20%, Vietnam 12%, Brazil 9% dan kemudian diperingat kelima ada Jamaica 7% Berdasarkan data Kementerian ESDM ini jumlah sumber daya biji terukur bauksit Indonesia mencapai 1,7 miliar ton dan logam bauksit 640 juta ton Sementara cadangan terbukti untuk biji bauksit 821 juta ton dan logam bauksit 299 juta ton Indonesia memiliki cadangan bauksit nomor 6 terbesar di dunia Artinya Indonesia berperan penting dalam penyediaan bahan baku bauksit dunia Direktur Pembinaan Program Minerba Kementerian ESDM Sunindio Suryo mengatakan Saat ini baru ada dua pabrik pengolahan bauksit menjadi alumina yang telah beroperasi Lantas bagaimana dengan kedepannya? Terlebih Presiden Jokowi juga sudah menginstresikan jajaran kabinetnya untuk membangun industri hilir tambang Tidak hanya nikel tapi juga bauksit Sunindio mengatakan kini tengah dilakukan pembangunan 12 pabrik smalter bauksit Menjadi alumina Bila itu tuntas dibangun dan mulai beroperasi Maka kapasitas input biji bisa melonjak menjadi 35 juta ton per tahun Pihaknya mengatakan dengan dibangunnya 12 pabrik pempurnian alumina yang baru Maka diharapkan akan bisa menyerap seluruh biji bauksit yang diproduksi Dengan demikian, produksi alumina dalam negeri pun dapat ditingkatkan Hingga keseluruhan mencapai 13,59 juta ton per tahun Bila itu terrealisasi, maka menurutnya diperkirakan cadangan biji bauksit Indonesia bisa cukup untuk 78 tahun Namun kedepannya, pihaknya tetap terus mendorong eksplorasi Sehingga cadangan bauksit ini semakin meningkat dan semakin panjang umur cadangannya Peningkatan cadangan ini dilakukan melalui kegiatan eksplorasi dan verifikasi data dan sumber daya dan cadangan Peningkatan kegiatan eksplora akan si biji bauksit diperlukan karena umur cadangannya berkisar 78 tahun Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan hilirisasi industri nikel ini dianggap berhasil Maka menurutnya ke depannya hilirisasi juga akan dilakukan pada komunitas lainnya Seperti bauksit, emas, tembaga, hingga minyak sawit Oleh sebab itu, tak hanya nikel saja Kedepan kita juga akan mulai untuk bauksitnya Mulai emasnya, tembaganya, hilirisasi sawitnya Sebanyak mungkin turun-turunan dari bahan mentah itu bisa jadi minimal barang sengah jadi Syukur-syukur bisa jadi barang jadi Hilirisasi industri merupakan salah satu dari tiga strategi besar ekonomi negara di masa depan Dua strategi besar lainnya yaitu digitalisasi UMKM dan ekonomi hijau Kedepan, strategi besar ekonomi kita, strategi besar ekonomi negara Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan Pertama, digitalisasi industri Kedua, digitalisasi UMKM Dan ketiga, kita harus mulai masuk ke ekonomi hijau Pertama dalam sejarah, batubara acuan tembus rekor pertambangan Pananjuan Harga batubara acuan atau HBA bulan November mengalami lonjakan sebesar 33% Di sisi lain, impor batubara dari China pada Oktober naik 96,2% year on year Sentimen global juga masih mendorong saham batubara dan kebijakan di China mempengaruhi pasokan Founder mastermind trader Henry Setiadi mengatakan Sektor komunitas khususnya batubara dinilai mempunyai prospek yang menarik Mengingat sentimen tersebut Prospek batubara menarik Pihaknya tahu permintaan di China sangat tinggi Dan saat ini China stop importing coal dari Australia Jadi sektor-sektor batubara khususnya emiten energi ini Masih sangat menarik untuk dicermati dan akumulasi Perlu diketahui PT Transcall Pacific TBK turun 250 poin Atau 2,91% di level 8.350 rupiah Menurut Henry, TCPI atau PT Transcall Pacific TBK Mengalami koreksi yang wajar dan merupakan kesempatan yang bagus bagi para investor Maka dari itu pihaknya merekomendasikan investor untuk membeli di posisi tersebut Di tengah saham batubara lain yang mengalami kenaikan Kenaikan harga batubara dipengaruhi oleh datangnya musim dingin dan krisis batubara yang dialami China Sehingga berimbas pada harga batubara global Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama atau KLIK Kementerian ESDM Agung Pribadi turut angkat bicara Harga ini merupakan level HBA tertinggi dalam puluhan tahun terakhir Perminta dari China terus meningkat Menyusul mulai memasuki musim dingin serta kondisi cuaca buruk Yang menyebabkan terganggunya kegiatan produksi dan transportasi batubara di provinsi produsen batubara Agung mengungkapkan faktor komoditas lain seperti kenaikan harga gas alam Juga memiliki pengaruh dalam menentukan harga batubara global Supercycle masih punya pengaruh mendorong kenaikan harga komoditas dasar Akibat dari adanya pertumbuhan ekonomi global pasca pandemi HBA sendiri terus mengalami rally yang luar biasa sepanjang tahun ini Dibuka pada level 75,84 USD per ton di Januari HBA mengalami kenaikan pada bulan Februari 87,79 USD per ton Sempat turun di Maret 84,47 USD per ton Selanjutnya terus mengalami kenaikan secara beruntun hingga bulan November tahun ini Sebagai informasi HBA merupakan harga yang diperoleh dari rata-rata Indeks Indonesia Coal Index atau IJI Newcastle Export Index atau NAX Global Coal Newcastle Index atau GCNC Dan PLOTS 5.900 pada bulan sebelumnya Dengan kualitas yang disetarakan pada kalori 6.322 kalori per gram Total moisture 8%, total sulfur 0,8% dan ash 15% Terdapat dua faktor turunan yang mempengaruhi pergerakan HBA yaitu supply and demand Pada faktor turunan supply dipengaruhi oleh season, teknis tambang, kebijakan negara supplier hingga teknis disupply chain seperti kereta, tongkang maupun loading terminal Sementara untuk faktor turunan demand dipengaruhi oleh kebutuhan listrik yang turun berkorelasi dengan kondisi industri, kebijakan impor dan kompetisi dengan komoditas energi lain seperti LNG, nuklir dan hidro Nantinya HBA bulan November ini akan dipergunakan pada penentuan harga batubara pada titik serah penjualan secara free on board di atas kapal pengangkut selama satu bulan ke depan Tingginya harga batubara juga memicu melonjaknya pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian Sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 7,78% secara tahunan pada kuartal 3 tahun ini Level tersebut merupakan yang tertinggi sejak 1995 Industri batubara dan lignit tumbuh 14,95% didorong oleh kenaikan produksi batubara di kuartal 3 2021 Pada kuartal 2 2021 sektor ini tumbuh 13,27% Harga batubara pun sempat melonjak pada awal Oktober yaitu sebesar 269,5 USD per ton Jumlah ini merokai 234,8% dibandingkan harga batubara akhir tahun lalu yang sebesar 80,5 USD per ton Terima kasih telah menonton!